Lomba Egrang, Misal Raheja dan Mahi Fijh pakai baju adat Indonesia di Kejutan ANTV. Kejutan ANTV hadithi Sidoarjo dalam rangka menuju 5 hari Rotuhat ANTV ke 30 tahun. Dalam acara di Kejutan ANTV kedua bintang Nakusa datang dari India untuk menyapa penggemar di Sidoarjo. Di Kejutan ANTV, Misal dan Mahi tampak mencoba makanan Indonesia hingga memakai baju adat Indonesia seperti batik dan kebaya. Penasaran seperti apa? Yuk, intip artikel di bawah ini. Menuju Rotuhat ANTV ke 30 tahun menghadirkan dua pemain dari drama Nakusa yakni Misal Raheja dan Mahi. Sebelumnya, Mahi dan Misal menyapa penggemar memakai bahasa Jawa. Tak hanya itu, Misal juga tampak mencicipi makanan khas Indonesia ketika diberikan penggemarnya. Keduanya juga tampak asyik berjoget ria ketika musik dangdut berdendang. Setelahnya, Misal tampak muncul memakai baju adat Abang Jakarta. Sedangkan Mahi pun memakai baju kebaya kutu baru selayaknya None Jakarta. Keduanya itu ikut memeriahkan perlombaan egrang permainan tradisional Indonesia. Bahkan Mahi pun yang memegang bendera sebagai tanda dimulainya perlombaan. Diketahui, egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan dan dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Lomba egrang itu diikuti oleh keempat peserta. Keempatnya harus berjalan menggunakan tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Kemudian, masing-masing harus menghabiskan marshmallow dan menendang bola ke gawang. Setelah keempatnya menyelesaikan perlombaan, ternyata yang bernama Ade menjadi juara satu dengan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Sedangkan untuk juara dua bernama Angel mendapatkan 500 rupiah ribu dan juara tiga serta empat mendapatkan 100 rupiah ribu. Setelah keseruan itu berlangsung, kemudian ditutup dengan lagu, Boneka India, yang dibawakan oleh Lala Widi, Vita Alvia, Renamovis hingga Ratna. Kini, untuk kamu unflovers, jangan sampai Road to Heart ANTV ke-30 yang akan menghadirkan berbagai bintang tamu keren salah satunya JKT48 hingga bintang dari Nakusa.